Hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda untuk dapat menjaga keseimbangan maka kita harus terus bergerak Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share lagi ya teman-teman kegiatan aku kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana Alhamdulillah nih teman-teman masih bisa sapa-sapa masih bisa share lagi aktivitas aku hari ini dengan kegiatan-kegiatan aku setiap hari ya buat kalian semuanya mungkin yang sama dengan kegiatan seperti aku supaya kalian semuanya nambah semangat aja aku awali dulu ini tuh kegiatan aku di sore hari sebenarnya tadi tuh banyak orang ya teman-teman di sini banyak mama aku banyak saudara-saudara gitu ya ada mamak aku mamaknya banyak woi gitu ya intinya banyak orang di sini jadi ngadaweng kalau cek orang Sundanateh ngadaweng halaman dan sedangkan halaman rumah aku tuh beneran kuotor banget sekarang ini lagi musim tumbuhan ataupun daun ini tuh pada runtuh ya teman-teman pada jatuh saya untuk hari-hari ini tuh harus sering-sering banget setiap pagi sore itu disapu untuk halaman rumahnya ya setidaknya buat kerjaan aku sambil olahraga juga sambil ngonten juga ya teman-teman oke disini untuk kursi-kursi aku angkatin aja ke tempatnya kembali karena beberapa waktu yang lalu itu ada banyak temennya suami yang main jadi kayak pengennya di bawah ini kalau disini tuh kayak apa ya ada amben-ambenan kayak kursi-kursi yang disini paling enak ya teman-teman di bawah mangga atau di bawah pohon mangga dan disini tadi ada bibi aku yang ngantarin nasi karena di tempatnya itu lagi yasinan dan kayak kalau disini tuh adatnya misalnya kita bawa gula terus bawa minyak ngasih kayak gitu biasanya dikasih nasi lagi gitu teman-teman jadi kayak imbal baliknya atau apalah pokoknya udah adatnya kayak gitu teman-teman nah disini aku mau lanjutin dulu untuk sapu-sapu dan seperti biasanya disini banyak banget bocil ya teman-teman kalau sore pagi itu banyak bocil tapi kalau pagi-pagi biasanya pada sibuk sendiri udah sekolah ya teman-teman anak-anak gitu dan ini aku nyapunya pelan-pelan sih sebenarnya karena ini berdububu banget teman-teman dan aku ucapin terima kasih dulu nih buat kalian semuanya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir yang udah klik dan baru bergabung yang baru mampir di channel aku pertama kalinya aku ucapin selamat datang terima kasih banyak semoga kalian semua terhibur ya terutama para emak-emak ibu rumah tangga yang sama kayak aku kegiatannya di rumah aja semoga emak-emak ataupun sahabat-sahabatku online semuanya pada diberikan kesehatan murah rezeki apa yang dicita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan amin Oh ya teman-teman yang belum follow Instagram aku juga yang ingin berteman juga boleh ya teman-teman dan juga disini tuh aku masih lagi-lagi juga belajar di pertik tokan juga untuk kalian semuanya yang belum follow juga boleh mampir juga ya di tiktok aku soalnya aku disana juga akan share kegiatan aku sehari-hari juga ya teman-teman semoga ada manfaatnya yang bisa diambil nah ini aku lagi siram-siram cabe-cabean aku dan disitu juga Dinda malah ngeyel banget mau nyiram ya udah disini aku biarin aja dia nyiram si cabe nya dan sedangkan aku mau bakar-bakar sampah karena ini sampahnya udah pada kering semuanya ya teman-teman jadi langsung aja dibakar-bakar kalau pas urusan ngebakar sampah kayak gini itu beneran adek Dindi itu antusias banget puengen kayak melok-melok gitu ya teman-teman ikut-ikutan jadi kayak sering riwuhin pas waktu aku kebakar sampah seperti ini tapi nggak papa lah ya ya teman-teman semoga anak aku itu nanti pas udah dewasa udah besar inget pas masa kecilnya seperti ini ya waktu ibu ya lagi rempong riwuh itu dia tuh ngerusuhi oke disini balik lagi ke video ya udah nerocos kemana aja ya kalau udah daping itu rasanya kemana-mana gitu ya ngomongnya ibu ya ibu ya selamat menikmati ini anak-anak ngaji aku ya teman-teman jadi bersolawat di yang aku bilang tadi yang di tempat pipi aku ya sinan gitu ya teman-teman jadi ini kami menghadiri disini acara rutinitas setiap malam kamis bergilir gitu ya misalnya hari ini di tempat si A hari malam kamis selanjutnya di si B jadi bergantian gitu insyaallah berkah dan semoga ilmunya bermanfaat dunia akhirat amin oke disini aku lanjutin aja di pagi harinya ini tuh sebenarnya aku tuh pulang dari kampung ya teman-teman tadi tuh apa namanya pokoknya sambil jalan-jalan aja ada keperluan gitu jadi aku naik motor sambil aku naik motor sendiri-sendiri gitu ya ada keperluan aja gitu dan disini cuacanya puanas banget teman-teman dan cerah banget enak ya teman-teman dipandangnya kayak cetar mama hendak ngelihat pemadangan hijau-hijau seperti ini tuh jauh lebih seger mata kita ya kan kalau masih hidup di desa seperti ini memang kayak gini ya teman-teman sering banget ngelihat pemadangan yang hijau-hijau apalagi dulu waktu kecil itu temannya di sawah jadi ngerasa kayak apa ya nostalgia aja kalau ngelihat persawahan kayak gini mungkin buat teman-teman semua yang daerahnya ataupun yang desanya masih perdesaan pasti ngerasain lah ya gimana suasananya ini wadum banget enak banget ya teman-teman oh iya sampai sini aku ucapin terima kasih dulu buat kalian semuanya yang udah mampir di channel aku yang udah bergabung dari dulu sampai sekarang siapa nih yang udah ngikutin vlog aku dari jaman masih subscribernya belum ada 100 boleh banget ya teman-teman untuk tulis-tulis di kolom komentar juga dan untuk teman-teman itu dari mana aja sih boleh ya untuk kenalin diri juga di kolom komen dan yang udah nonton tapi gak pernah komen-komen juga aku ucapin matur suan dan terima kasih banyak loh ya semoga kalian semua tetap happy tetap enjoy nontonin video aku terima kasih banyak selamat menikmati kalian pada ngapain nih teman-teman semuanya disana pada rebahan kah ataupun pada peperas rumah untuk cuaca hari ini memang puanas banget ya teman-teman harus pokoknya ekstra semangat gitu ya untuk mencari cuan juga apa hubungannya gitu ya kan dan disini memang perjalannya itu semua persawahan gitu ya teman-teman dan buat kalian semuanya pokoknya aku ucapin terima kasih loh ya yang udah nonton video aku dari alas sampai akhir untuk video aku kali ini aku hirai aja cukup sampai disini dulu semoga bermanfaat untuk kalian semuanya sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye